Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Nesho Tersenyandri Duputri Absen nomor 27 Dari kelas 11 IPS 2 Good evening world Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat Yaitu proses masuknya Jepang Ke Indonesia Yang pertama, latar belakang Datangnya Jepang ke Indonesia di latar belakangi Oleh pada saat Jepang menyerang Pangkalan Laut Amerika Serikat Pada 7 Desember 1941 Di perlabuhan Pearl Harbor Penyerangan ini Ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu Yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda Yang diperkirakan akan menjadi ganjalan Bagi ekspansi Jepang di Asia Serangan ini juga menjadi titik awal Terjadinya perang di kawasan Asia Pasifik Dan menjadi salah satu Klobuk khusus terjadinya perang dunia kedua Lalu pada tanggal 8 Desember 1941 Kongres Amerika Serikat Dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun Mengumumkan pernyataan perang 2. Datangnya Jepang ke Indonesia Setelah itu, pada tanggal 11 Januari 1942 Tentara Jepang Akhirnya pasukan KNI Il Menyerah pada tanggal 12 Januari 1942 Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur Dalam pertempuran ini Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama Yang jatuh ke tangan Jepang Kedatangan Jepang di Indonesia ini Awalnya disambut bahagia oleh masyarakat Indonesia Karena masyarakat Indonesia berpikiran bahwa Jepang Sudah membantu membebaskan mereka dari Belanda Sampai akhirnya Jepang pun mulai menguasai Balikpapan, Samarinda, Tontianak, Banjermasin, dan Palembang Pada bulan Februari hingga Maret Pada tahun 1942 Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa Karena Pulau Jawa merupakan pusat dari pemerintahan kolonial India Belanda Pertama tanggal 1 Maret 1942 Jepang berhasil mendarat di tiga tempat sekaligus Yaitu Teluk Bantan, Eretan Wetan, yaitu Jawa Barat, dan Keragan, Jawa Tengah Tempuran Laut Jawa pun terjadi antara Armada Laut Jepang Dan Armada Gabungan yang dipimpin oleh laksamana Karel Dormund Akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942 Batavia pun jatuh ke tangan Jepang Tentara Jepang terus bergerak ke kota-kota lainnya di Jawa Sehingga dengan mudah kota-kota tersebut jatuh ke tangan Jepang Pada tanggal 8 Maret 1942 Dilakukan perundingan antara pihak Belanda Yaitu Lieutenant Ter Korten Dan pihak Jepang yaitu General Hitoshi Imamura Beserta Gubernur General AWL Yaitu Chandra van Starkenbo Hasilnya tercapai kapitulasi kalijati Yang menandai berakhirnya kekuasaan India Belanda di Indonesia Yang digantikan oleh 3 kejuan Jepang ke Indonesia Berikut beberapa tujuan Jepang datang ke Indonesia Yang pertama menjadikan Indonesia sebagai penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi industri Jepang Yang kedua menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang Yang ketiga menjadikan Indonesia sebagai tenaga kerja dan buruh yang banyak dengan upah yang murah Sekian penjelasan singkat dari saya tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia Jepang ke Indonesia